Hai assalamualaikum Halo sahabat airsoft ketemu lagi di channel Mas Ali kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara merawat unit Glock the Cobra biar awet ya itu kemarin banyak yang tanya Mas unit saya kok gampang rusak tuh kenapa ya tuh ya namanya mainan ya ini unit mainan ya wajar aja kalau gampang rusak ya dan juga tergantung penggunaannya bentuk kalau biasanya para pemula itu menggunakan server ya otomatis cepet hancur ya entah itu di triggernya yang patah atau di pistonnya yang jebol tuh intinya ya tergantung penggunanya ya seperti motor lah ya motor itu kalau sering dipakai tanpa dirawat ya rusak ya partnya rusak sama apalagi ini unit mainan ya unit mainan banyak plastik kalau penggunanya over ya otomatis ya enggak tahan lama tuh ya kalau ini insya Allah saya gunakan hampir itu ya 4 bulan lebih ya ini ya mulai bulan Juli Juli 2020 Juli Agustus September Oktober sekarang November ya itu awal saya itu buat YouTube tuh ini awal saya pakai unit ini ya udah itu ya intinya perawatan dan juga cara memakai itu ingat ini hanya unit mainan ya ini ya bahkan ya unit yang terbuat dari metal pun kalau memakainya itu over ya partnya juga akan rusak patah ya itu tuh ya dan juga perawatan juga diperhatikan oke kita coba ya kita buka kita buka kita buka unitnya ini sudah kelihatan gonggang ya karena sering dipakai hampir setabari dipakai oke ya bentar ya oke saya lanjutkan ya tadi si kecil agak rewel tadi minta HP oke ya saya lanjutkan saya bungkar dulu ya ini udah lama memakainya ini ini ya itu jangan lupa ya untuk perawatan melumas itu juga sering dikasih ya seperti ini nantinya perawatan sini ya ini untuk jalannya piston ini juga dikasih pelumas ya ini ya biar pergerakan piston itu lebih ringan nggak terlalu kasar tuh ya kemudian kalau piston cepat jebol terusak basah disini ya kalau ini ini karet pistonnya ini kering ya untuk pergerakan piston itu sulit ya nggak tahan lama bisa pecah ini ya makanya selesai pemakaian sering di cek ya masih halus apa nggak apa sudah kasar kalau sudah kasar seharusnya dikasih pelumas ya seperti ini seperti mesin motor lah ya mesin motor itu kalau tidak dikasih oli oli pelumas ya mesinnya rusak juga ya itulah nih biar udah ya ini ya ini ini karena ya perawatannya ya tuh itu yang pertama penyebab karet piston jebol disini karena perawatannya itu ya biasanya ini kering karetnya ini kering sehingga pergerakannya itu sangat kasar yang menyebabkan karet piston itu pecah itu ya teman-teman ya disini penyebabnya kemudian kita buka dulu ya biar nanti tahu dalamnya ini karena sering dipakai ya sudah nggak nggak mau selagi ini nah ini saya pakai jembar tembaga ya ini ya ini itu dalamnya karena sering dipakai ini sudah aus ya ini ceketanya ini kita buka dulu kita bongkar semuanya agak tatuk ini nah ini ya untuk perawatan ya sini biasanya yang sering rusak itu selain karet piston ya karet piston ini dalamnya ini yang sering rusak itu disini ya trigger trigger itu sering patah triggernya ini ini gampang patah ya nah ini triggernya harus diperkuat dulu ini ini saya lem ini biar nggak mudah itu ya ini ya kelihatan ya sulit untuk dilepasin ya ini triggernya yang sana itu dalamnya itu saya perkuat pakai lem dikstone itu ya lem besi itu ya sampai sini biar awet nggak gampang patah ya kemudian ya kemudian ya ini modify sendiri ya karena dipakai sendiri ini saya kasih penguat juga yang metal ini ya sampai sini itu metal ini ya dan juga biar tigri itu awet ya pergerakan mudah ini lubangnya sini juga dikasih pelumas ya nah ini biar penga apa itu pengaitnya itu pergeraknya juga juga licin ya ini ya ini gini ya dari cin ini gerakannya ya kalau ini kasar nanti ya trigger itu kita tarik itu agak keras berat ya yang bisa menyebabkan trigger ini cepat patah ini rusak ini lubangnya sini juga dikasih sedikit pelumas berpergerakannya itu enteng ya ringan ya ini ini sampai sini saya kasih penguat juga ini ya kalau semua sudah dikasih pelumas lalu dipasang lagi seperti ini ini kita coba dulu kita rakit lagi ya itu enteng ya gerakannya enteng ini ringan kenapa lubangnya itu dikasih berumas licin ya biar awet enggak kasar itu ya teman-teman ya cara merawat ya intinya perawatan itu penting supaya unit kita itu awet kita pasang lagi ya itu ya ini banyak debu ini enggak batuk ini untuk terima kasih yang tidak ya sendiri pasang sini ini jadi kasih pelumas ya ini juga untuk pergerakan pair kalau sini kalian di sini bagian bodi itu untuk pergerakan piston ya biar lancar seperti ini kita pasang untuk pair ini karena unit lama ya ini saya pakai pair ukuran enggak besar ini ya 1,3 mili yang ini panjangnya 7,5 cm ya ini agak keras ini ya karena ini judit lama ini ya kalau yang baru-baru ini pakai pair yang diameter agak kecil itu jadi agak ringan kokangnya ringan ini enteng ya kita coba pasang jadi kita bisa lihat ini 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 saya kasih penguat disini ini sebanyak ril untuk pasang laser ya ini ya karena sudah sering bongkar pasang akhirnya ini ya agak lunggar ini agak lunggar karena sering bongkar pasang ya ini tapi alhamdulillah awet ini nih yang sering saya pakai untuk membagi dikos ini masih keras ya ini ya dan juga yang sering kita apa ya benar itu yang sini ya keluar masuknya BB ini sudah agak kasar ini ya sering dipakai itu biasa ring aus kita coba pakai BB 0,20 ya ini ya kita coba kita tes ini sudah masuk tinggal ya ini hasilnya masih keras ya intinya diperawatan ya sekali lagi ya jadi kan tuh masih suaranya keras ya mungkin itu ya teman-teman ya sedikit tips cara merawat Glock the Cobra supaya awet intinya pemakaian itu jangan over kemudian perawatan ya perawatan piston piston perawatan trigger pengen trigger kemudian rilai jalannya untuk pergerakan piston juga dikasih pelumas biar awet Oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh